Intro Pada soal kali ini diketahui titik-titik 12.8 sejajar dengan persamaan ABCD berikut ditanyakan persamaan garisnya Nah disini untuk rumus mencari persamaan garis itu adalah seperti ini Dimana Y-Y1 sama dengan M dikali X-X1 Dimana Y1 dan X1 ini adalah berada pada titik koordinat ini Ini adalah X1, ini adalah Y1 Nah kemudian untuk M-nya ini apa? M-nya ini adalah gradient Dimana gradient ini didapatkan dari keempat persamaan ini Dimana gradient pada persamaan garis yang sejajar Itu gradientnya sama Sehingga disini gradientnya sejajar ini berarti garis itu memiliki gradient yang sama Seperti itu ya Sehingga disini langkah pertama kita cari gradient dulu Dimana untuk persamaan A Gradientnya itu yaitu sama dengan Kita bentuk ke dalam bentuk Y sama dengan M-X dulu Dimana M-nya ini adalah gradient Maka pada persamaan A 6Y sama dengan 4X plus 8 ini menjadi Y sama dengan 4X plus 18 dibagi dengan 6 Sehingga disini gradientnya adalah Atau M sama dengan 4 per 6 Nah ini adalah yang melekat pada X ini adalah gradientnya Seperti itu ya Berdasarkan persamaan Y sama dengan M-X Seperti itu Nah kemudian lanjut ke yang B 5X plus 2Y sama dengan 14 ini kita ubah dulu Menjadi Y sama dengan Dimana disini menjadi Y Sama dengan 14 D kurang 5X dibagi dengan 2 Maka M-nya yang melekat pada X Yaitu minus 5 per 2 Kita scroll dulu ke atas Kemudian kita cari gradient dari C Kita ubah dulu ke dalam Y sama dengan Dimana disini 7X minus 3Y minus 8 3Y-nya yang diubah ke kanan Menjadi Y sama dengan 7X minus 8 per 3 Sehingga M sama dengan 7 per 3 Yang melekat pada X ya Kemudian untuk yang D Kita ubah ke Y sama dengan juga Dimana disini Y sama dengan 5X plus 15 Dibagi dengan 6 Maka M sama dengan 5 per 6 Seperti itu Lanjut kita cari Kita scroll dulu ke atas Nah mungkin segini dulu Dimana pada soal tadi Titik yang diberikan adalah 12, minus 8 Saya ulangi saja Tuliskan ya 12, minus 8 Dimana disini berarti 12 ini sama dengan X1 Dan minus 8 ini sama dengan Y1 Hingga berdasarkan pada persamaan ini Untuk soal A Atau garis A Yaitu maka Sama dengan Y Dikurangi satunya 8 Maka ditambah 8 Sama dengan M-nya Yaitu 4 per 6 4 per 6 Dikali dengan X Dikurangi dengan 12 6-nya dikalikan ke Sebelah kiri Ruas kiri Sehingga menjadi 6Y plus 48 Sama dengan 4X minus 48 Sehingga persamaannya menjadi 6Y sama dengan 4X minus 96 Ini untuk soal A Kemudian lanjut ke persamaan B Dengan rumus yang sama Y plus Y1 Dimana Y1-nya adalah 8 Sama dengan Gradien B-nya Yaitu minus 5 per 2 Dikali X Minus X1 Yaitu 12 Nah ini 2-nya dikalikan silang Menjadi 2Y Ditambah 16 Per minus 5X Ditambah 60 Sehingga 2Y Sama dengan Minus 5X Ditambah dengan 44 Nah inilah persamaan B Kemudian yang C Dengan cara yang sama Yaitu Y Plus 8 Sama dengan Gradiennya Yaitu 7 per 3 Dikalikan dengan X Minus 12 Dimana disini 3-nya kita kalikan Ke ruas kiri Kita scroll dulu ke atas Biar lebih Luas Menjadi 3Y Plus 24 Sama dengan 7X Minus 7 dikali 12 Yaitu 94 Maka 3Y Sama dengan 7X D kurang 94 Ditambah dengan 24 Sama dengan 118 Nah kemudian untuk yang D Dengan cara yang sama Y plus 8 Sama dengan Gradiennya yaitu 5 per 6 Dikalikan dengan X Minus 12 Kita scroll dulu ke atas 6-nya dikalikan ke Ruas kiri Menjadi 6Y Plus 48 Sama dengan 5X Minus 60 Maka 6Y Sama dengan 5X Minus 60 D kurang 48 Sama dengan 108 Nah inilah Ketiga Keempat persamaan Dari Persamaan garis A Persamaan garis 2 Persamaan garis 3 Persamaan garis 4 Nah sekian Pembahasan soal kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video